Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di kesempatan kali ini kita akan berbagi tips bagaimana mendesain tata ruang dapur agar tidak kontak langsung dengan pintu WC Seperti pada gambar yang kita saksikan bersama ini Sama-sama kita tahu bahwa WC adalah tempat ham-ham dan dapur adalah tempat yang bersih Kadang ada tamu yang datang pengen ke WC, numpang WC harus melalui dapur Kadang kita lagi enak-enak menyamakan, tahu-tahu istri kita ngebom jengkol di dalamnya Oke dengan tidak terlalu mabrewel kita langsung saja melihat denah pertamanya bagaimana Dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya Denah pertama yang kita pilih adalah yang seperti ini Misalnya ada tamu ataupun kita ingin ke WC, kita langsung bisa ke sini ya, minggir ke sini Bukan langsung ke sini ya, atau pintunya di sini Sebab di sini dapur tempat kita masak dan juga mungkin akan meletakkan meja ya Dan yang kedua yang seperti ini, sederhana saja dua kamar Dan pintu WC nya kita letakkan di sini Berdekatan dengan ruang tamu, ruang keluarga dan juga kamar Posisinya di tengah-tengah ruangan Bukan kita letakkan pintunya di sini ya Sebab di sini nanti akan kita letakkan meja makan Ataupun kulkas Ataupun barang lainnya Dan pintu kamar kita posisikan di sini Bukan di sini Nanti ruangan di sini bisa kita mempaatkan untuk TV Ataupun barang lainnya Sebab di sini telah menjadi jalan kita keluar masuk Ataupun tempat kita lalu lalang Untuk ke dapur ataupun ke ruang tamu Dan yang terakhir Seperti ini denahnya Dapat kita lihat tanda panahnya Misalnya kita ingin ke WC Ataupun ada tamu ingin ke WC Dia langsung ke sini Bukan melalui dapur duluan Misalnya pintunya di sini Kalau pintu di sini Nanti ruangan yang di sini Bisa kita mempaatkan juga untuk Mesin cuci Dan ruang belakang Bisa kita memaalkan untuk tempat jemuran Dan pintu kamar juga kita harus posisikan di sini Nanti ruangan di sini bisa kita mempaatkan Untuk TV Ataupun barang lainnya ya Oke teman-teman semuanya Itulah tiga versi denah penempatan WC Ataupun WC tidak kontak langsung dengan dapur dari saya Dan perlu juga di sini saya tidak bermaksud mengurui teman-teman semuanya Semoga video ini Ataupun denah ini dapat menjadi masukan Ataupun gagasan Untuk teman-teman semuanya yang pengen membangun Dan yang belum punya rumah Saya doakan Semoga dilancarkan rezekinya Agar niat pengen punya rumah Terwujud dengan segera Dan yang telah menonton video ini Terima kasih Dan jangan lupa subscribe Agar tidak ketinggalan video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh